Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kebersamaan ini, saya berbahagia sekali hari ini bisa datang kembali ke Madura, khususnya di Kabupaten Pamekasan. Dan luar biasa, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, membagikan 1.500 paket sembako untuk masyarakat Kabupaten Pamekasan, Madura di Taman Monumen Arek Lancor, Rabu, 12 April 2023, sore. Pembagian ribuan paket sembako ini dalam rangka agenda safari Ramadan yang dilakukan AHY ke sejumlah kabupaten di Jawa Timur. Ribuan paket sembako tersebut diberikan kepada Abang Becak, emak-emak dan para orang tua di Pamekasan. AHY mengatakan, ribuan paket sembako yang diberikan pihaknya ini untuk membantu kesulitan ekonomi masyarakat di bulan Ramadan. Pengamatan dia, saat ini banyak permasalahan ekonomi di tengah masyarakat. Sehingga melalui pemberian bantuan sembako tersebut diharapkan bisa sedikit membantu ekonomi masyarakat lebih baik. Penuturan anak mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini, Partai Demokrat Komitmen ingin terus berjuang bersama masyarakat untuk perubahan dan perbaikan Indonesia agar semakin baik ke depannya. Ia menginginkan masyarakat Indonesia semakin sejahtera ke depannya. Suami Anissa Pohan ini mendoakan masyarakat Pamekasan sehat dan dibukakan rezeki yang luas, terutama di bulan suci Ramadan yang penuh barokah serta kemuliaan ini. Pusai membagikan ribuan paket sembako itu, banyak emak-emak yang menerima bantuan paket sembako tersebut meneriaki Ahaye Presiden RI. Mereka tampak asik bersuafoto dengan Ahaye dan mengangkat tangan sembari bersuara Ahaye Presiden. Dibukakan rezeki yang luas, terutama di bulan suci Ramadan ini yang penuh barokah dan kemuliaan. Saya juga ingin menyampaikan salam, salam rindu dari Bapak SBY. Masih ingat Pak SBY? Alhamdulillah kalau masih diingat, beliau menerimakan salam bahwa selalu merindukan dan selalu mengenang kebersamaan dulu dengan masyarakat Madura. Saja, terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu di waktu yang lain. Sampai ketemu di waktu yang lain. Terima kasih.